selamat menikmati peraja sujito channelnya materi pramuka bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang baru menemukan channel ini kakak harap kalian menekan tombol subscribe nya lalu tekan loncengnya juga serta like dan silakan kalian untuk berkomen agar channel kakak bisa lebih berkembang lagi dan semoga yang subscribe menjadi ladang amal bagi kalian semua dalam SKU penggalang poin ke delapan menjelaskan tentang hak perlindungan anak dan dalam pencapaiannya kalian harus bisa menjelaskannya di depan pembinamu apa itu hak perlindungan anak kalian bisa mendapatkan tanda tangan dari poin tersebut untuk itu mari kita simak materi selanjutnya hak perlindungan anak oleh Kak Sujito penjelasan undang-undang perlindungan anak anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melakukan harkat matabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan penegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan keberdasan mengenal hak perlindungan anak di Indonesia telah diatur dengan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak selain itu secara umum juga telah termuat dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebelum mengenal lebih lanjut tentang hak perlindungan anak perlu kita pahami dulu pengertian dari hak anak dan perlindungan anak hak menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yang salah satunya adalah kewenangan dan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan dan sebagainya sedangkan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memiliki arti sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan pengertian anak dalam undang-undang ini sesuai dengan yang termuat dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia istilah perlindungan anak atau geoprotection dapat digunakan dengan berbagai pandangan namun secara umum bisa diartikan anak-anak mendapat perlindungan dari kekerasan ebus dan eksploitasi dalam bentuknya yang paling sederhana perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan perlindungan anak bersifat melengkapi hak-haknya yang secara nyata menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka bertahan hidup tumbuh dan berkembang tujuan perlindungan anak memiliki tujuan sebagaimana pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera masalah masalah anak perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat diantara masalah tersebut diantaranya anak-anak terlantar secara ekonomi mendapat perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun pesikis sehingga tak bisa berkembang secara semestinya anak-anak terpaksa terlibat masalah kriminalitas akibat perlakuan orang dewasa dan sebagainya perlindungan hak-hak anak menjadi agenda yang sangat penting bagi masyarakat dan negara karena anak-anak adalah aset yang sangat penting untuk itu pemerintah dan badan legislatif mempunyai peran-peran penting menjamin bahwa semua anak-anak harus dilindungi masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak harus bisa segera diselesaikan pelanggaran terhadap hak-hak anak selain pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia juga merupakan penghalang sangat besar kurang dikenali dan hanya sedikit dilaporkan bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak anak yang dapat menjadi korban kekerasan eksploitasi ebus dan pengabayan juga beresiko satu kesempatan hidup lebih pendek dua memiliki kesehatan mental dan fisik yang buruk tiga mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan termasuk putus sekolah empat memiliki keterampilan yang buruk lima menjadi tunawisma atau terusir dari rumahnya oleh karena itu tindakan-tindakan perlindungan yang tepat dan seharusnya akan meningkatkan peluang anak-anak tumbuh sehat secara fisik dan mental tumbuh rasa percaya diri dan memiliki harga diri dan kecil kemungkinannya melakukan ebus atau eksploitasi terhadap anak-anak lainnya cuplikan tentang undang-undang perlindungan anak pasal dua menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlanggaskan undang-undang 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi satu non-diskriminasi dua kepentingan yang terbaik bagi anak tiga hak untuk hidup langsungan hidup dan berkembangan dan empat penghargaan terhadap pendapat anak yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya pasal 24 negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dari konvensi hak-hak anak pasal 12 poin A negara-negara peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas di dalam semua hal yang menyangkut anak dan bahwa pandangan anak diberi bobot sesuai usia dan kematangan anak poin B anak untuk tujuan ini secara khusus anak akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap proses peradilan dan administratif menyangkut anak baik secara langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang sesuai prosedur hukum penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak umum hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang 1945 dan konvensi berserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak berdiri tolak dari persepsi perlindungan anak yang utuh penyeluru dan komprehensif undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas pada pasal 2 dari urayan pasal-pasal dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 secara garis besar setiap anak mempunyai hak untuk satu hak hidup lebih layak seperti berhak atas kasih sayang orang tua mendapatkan asih eksklusif memiliki akte kelahiran dan lain-lain kedua hak tumbuh dan berkembang seperti hak atas pendidikan yang layak memiliki waktu istirahat bermain dan belajar makan makanan yang bergisi dan lain-lain ketiga hak perlindungan seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga dari pelecehan seksual tindak kriminal dari pekerjaan layaknya orang dewasa dan lain-lain keempat hak partisipasi seperti hak untuk menyampaikan pendapat memiliki suara dalam musyawara keluarga punya hak berkeluh kesah atau cunhat memilih pendidikan sesuai minat dan bakat dan lain-lain selain memiliki hak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 juga memuat tentang kewajiban kewajiban anak yang termuat dalam pasal 19 tersebut antara lain A menghormati orang tua wali dan guru B mencintai keluarga masyarakat dan menyayangi teman C mencintai tanah air bangsa dan negara D menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan E melaksanakan etika dan akhlak yang mulia F semua pihak baik negara dan pemerintah orang tua dan masyarakat berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak-anak dalam rangka memantau mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan anak negara membentuk komisi perlindungan anak komisi ini bersifat independen dengan masa jabatan selama 3 tahun diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia demikian adik-adik materi tentang hak perlindungan anak semoga kalian bisa paham mana yang menjadi hak dan kewajiban kalian sebagai anak dan semoga metali ini juga bisa bermanfaat bagi kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramukat Terima kasih Terima kasih.